Halo Sobat Gamers Kembali lagi bersama saya Jonny Nah kali ini saya akan membahas tentang Ragnarok Frontier lagi Untuk event yang baru-baru ini keluar yaitu tentang Hotspot, itu event yang baru keluar, itu event yang sudah lama tapi diperbarui oleh GM nya dengan item-item yang lebih bagus dan tambah-tambahan yang baru Mari kita buka Ragnarok Frontier kita Saya buka Ragnarok Frontier Oke saya dari S73 Kita mulai GM nya Sekarang promosi server teman-teman Karena server kami sudah lumayan sepi Bagi teman-teman yang belum bermain Atau yang sudah bermain dan ingin bergabung di S73 Saya menyambut kalian dengan suka cinta Oke Kita akan membahas dulu Nah event kali ini Event kali ini ada Lohadia login Dung yang dua kali lipat Ya ini top up ya teman-teman Saya yakin teman-teman banyak yang berci dengan top up ini Habis itu deskripsi angka kita tahu Ada yang berhasil Kadang ada yang enggak sih Karena agak susah mencari angkanya Kadang teman-teman ya Habis itu ada flash sale Bagi teman-teman yang ingin beli flash sale nya Saya bukan promosi ya teman-teman ya Tapi saran saya enggak usah dibeli deh Enggak guna juga Enggak susah menurut aja kan Nah yang paling penting sekarang adalah Hotspotnya Hotspot kali ini ada berapa ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Ada Sebelas Ada Sebelas hadiah Dan yang paling besar itu Membutuhkan 2100 Hotspot Hotspot Dan mendapatkan 3000 SPW Itu yang paling menggirukan teman-teman Nah Bisa enggak sih kita mendapatkan 2100 Hotspot Sebenarnya bisa teman-teman Tapi Ya kita harus modal ya Kita harus top up Kita harus bakar star point kita Makanya itu Itu baru kita bisa mendapatkan 2100 point Hotspot Tapi bagi teman-teman yang enggak mau bakar Enggak mau pakai silver Itu paling mentok-mentok Dalam hitungan saya Di 1200 Sampai 1700 Di 1900 Saya enggak yakin Tentu teman-teman Paling mentok di 1700 Kalau kita enggak pakai silver ya Nah Ada juga beberapa yang pakai silver Dalam misinya Dan untuk star point Yang kita butuhkan Untuk mencapai 2100 Itu kurang lebih Kita butuh 700 sampai 800 Star point Ke harinya Tapi kalau 1700 Sampai 1500 Itu kurang lebih Saya hitung 500 sampai 600 Star point Teman-teman Nah Maaf teman-teman Tadi ada sedikit urusan Jadi Biasa kasih telpon dulu Nah Kita lanjut lagi Tadi kita sudah membahas Tadi kita membahas masalah Penggunaan Star point Nah Maaf saya tadi ada Ada resisi sedikit Untuk yang 2100 Itu kurang lebih 800 sampai 1000 Star point Per hari ya Teman-teman Sementara kita dikasih Waktu 4 hari Jadi Teman-teman Butuhkan 4000 Star point Oke teman-teman 4000 Star point Worth it Untuk sampai 2100 Maaf teman-teman Kalau menurut saya Kalau teman-teman Mau ngejar 2100 Worth it sih Tapi teman-teman Rubis 1000 Star point 1000 1000 Star point Tapi teman-teman Dapat banyak hadiah Sebenarnya teman-teman Itu kelebihannya Dan silver Tapi teman-teman Kita dapet Yang kayak Udentifit Mineral Habis itu Habis itu ada Grey Hollow Itu sebenarnya Lumayan worth it Karena itu barang-barang Yang lumayan lanta Dan kita juga dapet Garnet Game Stone Jadi sebenarnya saya Misalnya itu Lumayan worth it Teman-teman Itu lumayan bagus sih Menurut saya teman-teman Maaf agak kelelahan Tadi karena saya baru keluar Kita lanjut lagi Kalau untuk Di 1500 Itu 500-600 Star point Itu sudah cukup Menurut saya Jadi kurang lebih 500-600 Star point Satu hari Berarti 4 hari Kita membutuhkan 2000-2400 Star point Teman-teman Untuk Ngejar 15.500 Ini Nah Selan kita bahas Ke misi-misinya Untuk akumunasi top up silver Itu ada dua Yang 15.000 Dan 300 Yang 60.000 Silver Bisa Itu satu kali top up Dan 300 silver Itu 75.000 Jadi 10 Jambah 20 Itu 30 Habis itu Ada kalahkan Individu Yang hippie Itu 30 kali 3-4 kali Menurut saya Kalau teman-teman Full boss Eh Full Full Packet star Itu bakal terkejar Lumayan loh teman-teman Ini kurang lebih Satu kali Dapat 5 Hot spot Dan kalau 30 Kita dapat 150 Dan saya udah 12 Ini baru hari kedua Dan masih Dan saya sekarang Rekaman itu jam 1 Kurang lebih Saya masih bisa mendapatkan 14 14 Nah besok pagi Saya akan kerja lagi Saya usai 28 sampai 30 Itu akan terkejar Habis itu Ada kalahkan World MVP Itu 28 per 70 Saya hari ini Mungkin bisa dapetin Kurang lebih Sampai 33 atau 34 Yang gak selesai sih Tapi saya berusaha Untuk sampai ke 70 Paling menurut saya mendapatkan 65 sampai 68 Itu saya pun pakai Startphone juga teman-teman Ya Kejap Tapi saya di 100 Kan Ada 20 30 40 Dan 50 Untuk kalahkan World MVP Dan 100 Untuk VRP4 Tapi yang untuk 100 Saya skip Karena itu terlalu mahal Jadi saya cukup sampai 50 Itu masih worth it Karena kita juga Kalau bentuk Kita dapat ring Lalu 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 Untuk individual MVP Saya 20 30 Dan 50 Jadi saya Setelah ada 3 kali Untuk pakenya Jadi Kalau Untuk individual Ini aja Saya habis 100 Untuk World MVP Tapi saya habis 140 Lalu Lalu Ada tantangan Training Ground Training Ground Ini Untuk VRP3 Sudah bisa 5 kali Soh saya Ingat saya Teman-teman Kalau salah Bola difference Saya minta maaf Terima kasih Ini udah Dengan Poling Untuk VRP3 Dan VRP4 Sudah bisa 5 kali Jadi kurang lebih Dalam 4 hari Kalau teman-teman Udah VRP3 VRP3 Ke atas Itu berarti Teman-teman Tidak bisa Menyelesaikan Tapi teman-teman Maksud menghabiskan 100 start point Dan 100 start point Jadi ini kurang lebih Sudah 400 Habis itu Ada Wishing Tree Wishing Tree Saya Usahain Saya Mengusahakan Setiap hari Itu harus Habis Jadi kurang lebih Saya habis Sampai Start point Itu Berapa ya Hampir 55 start point Untuk Di Sintry Tidak teman-teman Karena lumayan juga 2 kali 70 Jadi sudah 140 Tidak teman-teman Jadi saya Bersambung Tapi kalau di Sintry Saya yakin Pasti subscribe Habis itu Ada Berpartisipasi Di arena Untuk VRP4 Saya udah bisa 15 kali Tapi selesai VRP3 Juga udah bisa 15 kali Nah itu 20 20 10 15 Jadi 15 kali Eh jadi Itu hampir 65 Untuk arena Jadi saya Satu hari Arena 15 kali Teman-teman Habis itu Ada Beli Tersel Box All Hard Ini Saya Nggak Anggir Karena ini Harus Paket Kafka Atau Start Point Eh Bukan apa Kafka Atau Silver Nah itu Ruji Saya Ruji Karena saya Nggak Beli Silver Terlalu Banyak Seperti Ini Kurang Lebih Kita Harus Habisin Kalau Dalam 4 Hari Hitungan Saya Terlalu Teman-teman Main Slow Satu hari Satu kali Satu kali Satu kali Satu kali Itu Dapat 8 kali Kita Dapat Dan Itu Habis Sop 60 Dan Kalau Mau Sampai 10 Itu Berarti Sop 60 Dapat Sop 60 Sop 20 Sampai 10 Kali Ya Karena Kita Satu kali Satu kali Dapat Free Dan Satu kali Dapat Diskon 50% Dan Untuk All Cut Itu Bisa Pakai Kafka Teman-teman 30 Dapat Kavra Terbakas Jadi Tidak Ambil Saya Takut Karena Itu Bakarnya Banyak Banget Itu Kavra 360 Silver Itu Sudah Hampir 315 Rp Eh Maaf Bukan 350 Rp Saya Revisi 50 Rp Sampai 100 Rp Itu Gitu Itu Aje Teman-teman Ya Habis Itu Ada Blue Tirasel Box Magic Guard Itu 10 Kali Lumayan V70 Teman-teman Yang Di atas Juga Polkart Itu 60 Teman-teman Tapi Saya Tidak Ambil Magic Gar Juga Saya Tidak Ambil Hoc Desan Itu Karena Sekarang Saya Isi 15 Rp Jadi Saya Dapat 1 Kali 8 Hot Pot Tapi Saya Tidak Kuat Bakar Duit Saya Bukan Orang Kaya Teman-teman Itu Kurang Lebih Dapat 60 70 80 Itu Kurang Lebih Udah 210 Saya Tidak Ambil Teman-teman Habis Mjolnir Sudah 90 300 Teman-teman Wow Banyak Banget 300 Jadi Tidak Kejel Pasti Teman-teman Sudah Pasti Habis Tidak Quick Battle Sehari Cuma Dapat 11 Untuk Kv4 10 Atau 11 Jadi Jadi Satu Hari Saya Cuma Dapat 40 Tapi Saya Cuma Kuat Bakar 7 Sampai 8 8 Kali Karena Itu Sudah Sangat Mahal Banyak Jadi Saya Hati Ini Gak Terkejar Burut Saya Jadi 80 K7 Sudah 560 Teman-teman Wow Tapi Bagi-bagi Yang Kuat Bakar Star Point Tidak Nonggo Gak Dilarang Tertes Kejar Tapi Untuk V4 Saya Gak Terkejar Nah Paling Tentok Cuma 4 Tapi Kalau V5 V6 Saya Gak Tau Tapi Soal Saya Tidak Terkejar Seharusnya Tidak Terkejar Jadi Terjumlah Juga Kalau Kita Ngejar 2100 Nah Ini Kwas KP9 Baru Bisa Terkejar Susah Banget Ya Agak Berat Ya Sebenarnya Teman-teman Google SMC Ini Saya Agak Kecewa 5 House Code Dikali 10 Tapi Kita Cuma Bisa Ketap Ketali Game Agak Dikun Bikin 4 Hari Tapi Sebenarnya Dia Butuh 5 Hari Ngeselin Quest Ini Agak Aneh Sebenarnya Sudahlah Kita Hilaukan Saja Habis Pula Juga Tepuk 1700 Teman-teman Nah Habis Tuh Saya Ceren Waduh Ini Paling Banyak Jadi Saya Paling Mentok Cuman 3 Kali Atau 4 Kali Itu Sudah Boong Nges Start Poin Habis Start Poin Hahaha Kurang lebih Banyak Banyak Yang saya Gak Selesaikan Jadi Kurang lebih Saya Hampir Kepotong 600 Sampai 700 Makanya Untuk Tembus 1500 Itu Sangat Susah Teman-teman Sangat Sangat Susah 1500 Itu Berulang Bakar Start Poin Teman-teman Ya Nah Di Second Quick Battle Ini Aja Ini Saya Sudah Habis Kurang lebih Kekulangan Akhir 50 50 An Ini 50 Dek 50 Kaya Tujuh Jadi 30 50 Ini 50 Wah Sudah Sudah Selesai Inquest Paling 1200 Mentok Mentok Kayaknya Tapi Nanti Saya Lihat Dulu Kemana Selesai 400 Karena Terbantu Dengan Victory Challenge Victory Challenge Ini Di Hidup 25 Satu hari Lima Kali Dengan Teman-teman Dikalipat 20 Tapi Teman-teman Bisa Menyuskan Dalam Satu hari Sebenarnya Teman-teman Tidak Battle 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 Sama 22 Kali Itu Bakal Bertambah Indonial Itu 10 Kali Saya Juga Aneh Saya Baru 4 Kali Tapi Bisa Dapet 10 Kali Itu Saya Bingung Gituannya Kayak Mana Oleh GM Ini Agak Errol Sebenarnya Kayaknya Nah Jadi Kas Bakas Star Point Sangat Banyak Sih Kalau Mener Senta 2100 Jadi Worth It Nggak Worth It Sih Tapi Sebenarnya Item Lumayan Oke Makanya Saya Bersama Untuk Ajar 1500 Tapi Kalau Nggak Dapet 1200 Juga Lumayan Oke Sudah Dapet Merah Tidak Habis Sudah Dapet Ini Juga Dapet Ini Namanya Angel Circle Habis Itu Ada Dapet Juga Wow SSR SSR Car Lumayan Sih Teman Teman Tapi Kalau Mo Sampai 1500 Bakar Star Banyak Habis Itu 1700 Apalagi 1900 Apalagi 2100 Mustafil Teman Teman Karena VIP 90 Saya Nggak Yakin Terus Selesai Nggak Kau GM Ketung Teman Ini Berapa Bisa Nyalesainya Teman Teman Ya Saya Juga Bingung Sama GM Sebenarnya Jadi Gak Teman Bisa Dikus Sendiri Gm Gm Agak Konsep Sebenarnya Tapi Kita Bisa Untuk Menukung Gini Aja Tambah Berkembang Teman Teman Semoga Dia Berkali Ketuntung Ketuntungan Yang Bener Karena Ini Ketungannya Gagak Melasih Sedikit Sebenarnya Nah Untuk Hari Ini Saya Baru Terkumpul 300 Poin Kemarin 400 Kurang Lebih Nanti Malam Mungkin Bisa Sampai Di 750 deh Kayaknya Mentok-mentok Disitu Hari Ini Jadi Saya Gak Sob Bisa Terkejar 1.000 Apa Enggak Tapi Kalau Mau Terkejar Harus Bakal Star Poin Lebih Banyak Lagi Itu Saran Saya Jadi Kalau 1.500 Nanti Saya Salah Teman Teman 1.500 Kurang Lebih 100.000 Star Poin Sehari Teman Teman Masa Habisin Itu 100.000 Star Poin Jadi Kurang Lebih Kalau Malam Mencapai Di 3.100 Habis 6.100 6.000 Wih 6.500 Itu Bisa Star Poin Habis Lagi Banyak Jadi Saran Saya Mentok-mentok Di 100.000 Sampai Sampai Teman Semangat Semangat Terima 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 Terima